Halo guys kita kembali di match kelima dimana Onyx Olympus disini ada di captain dan udah masih tersedia 12 tim ya mereka balik ketemu dari CRX Nah disini uh nice Jars ngenangin satu orang tapi gak bisa dimajuin ya dia beda rumah coy dari Onyx Yes disini kita lihat ternyata kita lihat si Jars dan Wiza udah cover dari bawah tapi scotch Rx kembali regroup ada ikonik yang kepisah sendirian disitu kayaknya ikonik nih harus cari posisi lagi yang bagus deh baru bisa ini guys ya bantu temen-temen disitu scar dari jar sudah menaik beberapa hit ayo tayo maju tayo tapi di sebelah kanan kayaknya masih ada satu lagi ya kalau kita lihat ternyata dari ikonik masih sebar di sebelah kanan nih gimana cara ngerasnya guys oke ini tim XP ya dari Thailand ya XP dari Thailand bakal ketemu sama karena PR Indonesia ya ini ketemu sama Malaysia ya tapi ternyata ya masih bisa memberikan sebuah perlawanan juga untuk diri game ya ya tadi gua takjub banget sama pomgat gimana dia menggunakan sebagian-sebagiannya disini bisa disini nih Oke nice banget dari Jars dimasukin masih bisa harusnya Ayo satu lagi CRX onyclaw kayaknya ambil jalan memutar guys disini Indonesia bisa dan akhirnya nih nice banget sih onyclaw langsung menyelesaikan di akhir-akhir ya wow yes ini dia Indonesia doaku terkabul ayo tabrakin ini udah dapet 4 kill berarti poinnya mangin banyak ya itu dia dan kita harus percaya guys Indonesia masih bisa menang aja semoga Thailand bisa turun dan Indonesia bisa menang dari India belum sudah ngekill ya dua orang di gamingnya disini udah rotasi pakai kaleng sebuah nih dari tadi di gunung mulu nih orang ngapain dah ya bts-nya dengan menggunakan satu nah kalau kalian perhatiin ya ini pro player ini skillnya auto-ulat kalau kalian lagi raten tuh begitu ternyata nah terus gue yang gue perhatiin tuh dari pro player luar negeri itu mereka menggunakan mister wagor ya atau pet pingwin jadi setelah mereka dapet dua gluol gluolnya udah dilepas terus si wagornya ngendok lagi tuh ntar ngasilin gluol lagi gitu guys terus-terusan ya makanya gluol di turnamen sekarang itu bukan hal yang langka karena tinggal bawa pet kalian langsung dapet gluol yang aman cover diri kalian ngeri banget ya kalau emang udah keliatan begini guys ini zona bakal ke pick guys ya bakal ke pick nah ini nih ini KOG ini yang jadi musuh utama sama EXP ya karena KOG ini killnya tuh sumpah banyak banget guys dan juga mereka sering 4 besar dan ini bahaya banget untuk Indonesia kalau mereka terus-terusan kayak gini ini bakal ngebuat mereka untuk posisi kelas main atas terus tuh wah ngendok ya bang jika lagi ada peperangan kita bisa melakukan steel kill kemudian kevin osaka jlx dan getbu ini osaka ya yang menurut gua agak bahaya ya tadi di match ketiga tuh dia eh match kedua dia serem banget main ini tadi match kedua dan ketiga Indonesia dapet tempat besar guys tapi semoga di match ini kita bisa menang lah aminnya center of the map juga artinya next zone-nya mereka udah pada baca juga dari predik kemon misalnya akan bersih nih KOG masih full squad lagi ya tapi ternyata masih onyik banget sih sekeseluruhan tim agak cukup ngeliat onyik guys dimana guys karena memang udah onyik masih di captain ya belum masuk kayaknya nah ARG ini dari Indonesia mereka bagus banget sih posisinya udah dapet di rumah pik ya kayaknya tuh di scene juga ya tapi bukan ARG scene beda karena KOG masih dapet satu kompon kuat terus juga kalau di turnamen ini airdrop banyak banget yang dipakai ini udah buat jadi obstacle tambahan buat mereka lihat ya gluolnya guys ada juga yang pakai skill-nya detektif clue jadi kalian waktu mendok tinggal aktifin cluenya udah tau posisi musung gitu oke Bethes disini udah tau posisi dari AKO atau otok knockout dari Malaysia dan masih enak juga buat temen-temen disini by the way adalah tim dari Vietnam ya oke kita lihat pergerakan dari Lau dan juga temen-temen onyik itu kayaknya masuk ke atas tuh masih aman ya karena mereka belum ada yang nungguin di pegunungan pada di rumah atas semua cuman gak bisa sembarangan maju sih guys karena mereka takut ada orang yang bokong dari bukan bokong sih kita nungguin aja di atas ya nah ternyata disini dari BTS burst burst the sky udah tau pergerakan dari onyik dan juga dari squad VGM tapi mereka agak ini ya ngelawan dua squad langsung ini bisa jadi nih onyik masuk nih dari sebelah kanan untuk gangguin mereka ayo burst the sky Vietnam Vietnam ketemu sama Vietnam punya peluang untuk menjadi third party nih oh kalau Vietnam Vietnam terlian sih lagi mereka jangan dong ini Indonesia hati-hati tembak terus wuuh gila demiknya sih oh ternyata dari atas tembaknya juga ya juga diarah high ground yaitu udah ada baby Argon oh si ada squad Malaysia siya ini untuk knock-up banget sih sebenernya untuk oleh kecuali dari onyiknya bisa menunggu momen ini lagi sama India itu dia tuh Argon ya kira out ini untuk menariknya Olympus harusnya masih bisa jadi third party tapi nyata baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia juga India India dan juga Malaysia ya mereka lagi perang tapi apa bisa masuk disini onyik ini oke nice banget hari bisa masuk ke rumah tapi dapet satu ekstasy disitu ya wuuh baby Argon dapet ayo onyik 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 udah tersisa dua orang satu knock apa mereka bisa masuk ke sini guys tersisa tayo sendiri dan tayo 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 santai tayo manfaatkan timingmu tempat ada orang dateng cok ah hati-hati tayo lah ya nggak dilihat kameranya tapi kita minta kelega lot ya eh canzu maksud gua disini ada ke hades dapet skill 2 oh nice banget ini udah 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 akhir game banget guys udah game banget parah nah aku disini untuk knock-out oke nice nice Q3 kelima uuuh disini bagus banget nih mereka dapetin ke langsung lima disini ya harus pulang juga bisa tiga tim pulang di posisi keempat juga di sini RRQ masih bisa buka tersisa tiga tim oke udah habis guys udah habis guys tersisa 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 RRQ dan ini dia kog Thailand let's go shut down di kao gusok Thailand tunya di mana-mana orang-orang yang juga udah khusus speed 3-1 karena berusaha untuk meskir secara placement juga dan up counter langsung ini harus pembuktian Indonesia versus Thailand dari arah yang cukup jauh udah ada backup support juga dari tiga teman-teman ini dari tadi menang guys oh 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 tapi Thailand ayo apakah ayo crossbon jalan terus nooo udah ada ngeras juga dari posisi KUG yes kalau kita di sini lagi yang masih bisa menang sih RRQ ayo kita kita berdoa guys ya kita berdoa semoga bisa apakah di sana aduh enggak 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 apa yang terjadi hati-hati coba di Yes Mhm Woi woi gila hati on ik besesnya sekarang harap ke gila woi 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 kumpulan 4 versus 4, Indonesia versus Thailand menang gini dong, gini di turnamen jelas emang Indonesia nih sumpah ini ngeri banget sih ya walaupun tadi di akhir-akhir ini mereka hampir hampir gagal sih soalnya tadi legalet lempar bomnya hampir salah sumpah hampir dia kenak sendiri loh gitu tapi disini di comeback-in langsung oh my god dan dengan disini dengan ini point kill mereka 10 kill oke guys itu dia untuk match keempat dari game FFCS Indonesia kembali menang selamat untuk Indonesia dukung terus Indonesia dengan hashtag ffindombersatu dan juga bantu like video ini ya selamat untuk NRK hades aduh